Oke, salam kuliah desain. Kita ketemu lagi ya di video selanjutnya ya dari seri membuat portfolio ya. Kita akan mempraktekkan ya teori-teori yang kemarin di video-video yang lalu sudah kita berikan. Kita akan praktek membuat seperti ini ya. Kira-kira saya akan membuat satu lembar ya. Ada empat halaman ya. Nanti di halaman satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat halaman yang terbuat dari kertas A4 ya. Yang dilipat menjadi dua. Jadi nanti akan jadi empat halaman. Ini akan menjadi karya saya. Jadi saya pastikan ini saya menggunakan software Corel Draw ya. Ya ini saya bikin new ya. Bikin baru. Lalu ukuran kertasnya kalau masih A5 atau berapapun kita ganti menjadi A4 ya. A4 lalu posisinya kita ubah menjadi horizontal seperti ini ya. Nanti kita akan buat menjadi beberapa halaman. Nah berarti kita akan membagi dua ya kira-kira ya. Jadi area kerjanya nanti akan separohnya seperti ini. Kita ukur ukuran A4 itu kan 297 ya. Kali 210 ya. Kita pencet B saja. Sudah pasti pas di tengah ya. Ini kira-kira area kerja kita. Nah kita akan bikin separohnya saja ya. Separohnya saja. Separohnya saja. Kita akan buat menjadi ini. Ya. Control. Atau pencet plus ini juga bisa ya. Jadi nanti ini akan kita jadikan bulat-balik ya. Halaman 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oke. Lalu halaman 2-nya control C. Nah kita seperti ini. Kita copy aja ya. Control C, control V ya. Kita. Nah buat seperti ini. Lalu nanti di halaman terakhir. Kita copy dari ini ya. Control C. Kita copy dari situ. Nah ini akan menjadi halaman. Kita akan setting dulu di halaman tengah ini. Nah ini kita namanya cover ya. Kita namanya cover. Cover. Cover depan ya. Sorry. Cover. Depan. Yang ini. Cover. Belakang. Oke. Yang ini. Kita beri nama. Isinya. Oke ya. Kita setting dulu ya. Kita. Di video pertama ini. Kita akan coba setting. Kira-kira. Nanti. Kita pakai rumus. Yaitu. Grid ya. Kemarin ya. Kita akan bagi grid ya. Misalnya. Saya akan bagi grid ini menjadi. Dua ya. Misalnya. Kita beri spasi. 5 mm. Nah kita taruh ini di tengah-tengah. Control C. Control. E. Ini. C. E. Pas di tengah-tengah ya. Lalu kita. Ambil nih. Penggarisnya nih. Viewnya. Pastikan ada penggarisnya seperti ini. Kita tarik saja. Nah. Udah nanti pasti kita lurus ya. Di tengah-tengah seperti ini. Kita copy lagi. Control C. Control V. Taruh di sini. Ya. C. E. Ini. Di shift dengan ini. C. E. Pasti di tengah-tengah ya. Oke. Lalu kita coba bagi dua. Ya. Oke. Seperti ini ya. Kira-kira ya. Oke. Oke. Ya. Lalu garis tepinya disini mau berapa nih. Misalnya mau. Mau. 2 cm ya. 20 mili. Oke. Kita taruh di kiri ya. Di sini. Ya. Pencet saja dengan ini. Save. Dan backgroundnya. L. Nah. Kita beri penggaris disini. Nah. Ya. Lalu ini kita. Copy juga disini. Kita kasih penggaris juga. Nah. Nanti kita bikin sistem gridnya dulu ya. Lalu yang di pojok sini. Juga sama. Ya. Control C. Control V. Ya. Tadi kita shift. Pencet dengan bigronnya. Pencet R. Jadi rata kanan ya. R itu. Terus kita buat gridnya dulu. Nah. Oke. Seperti itu. Lalu yang terakhir. Ini control C, control V. Taruh di pojok sini L. Nah. Seperti ini. Nah. Lalu kita bikin yang atasnya ya. Atasnya misalnya kita buat 2 cm juga. Ya. Kita taruh di paling atas. Nah. Oke. Nanti kira-kira seperti ini. Control C, control V. Taruh bawah kan B ya. Pencet B. Oke. Nah. Inilah grid yang akan kita gunakan. Ya. Nanti ini di halaman yang lain sudah terjadi ya. Sama dengan ini. Grid yang akan kita gunakan untuk mendesain materi presentasi kita. Ini garis bantu-bantunya. Saya hapus dulu ya. Kita delete aja semua. Nah. Ini kira-kira desain kita ya. Yang cover depan ini nanti berwarna. Misalnya ini ya. Saya ambilkan. Nah ini cover depan. Isinya kan putih ya. Halaman 2, 3. Halaman 4 nya akan berwarna merah. Oke. Sampai disini dulu ya. Cara membuat grid ya. Nanti desainnya akan kita isikan di dalam situ. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.